Saya masih punya PR, karena saya masih sedikit sekali bekalnya untuk saya pulang. Nah, semoga profesi ini menjadi ladang bagi saya untuk saya mempunyai bekal. Untuk saya, pada waktunya saya harus berpulang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mama-Mama semuanya. Kembali lagi bersama saya, Aryan Dhani, di acara Podcast Tutur Mama. Seperti biasa, saya tidak akan sendirian. Sudah ada di samping saya sosok ibu dan juga perempuan hebat. Yang saya selamat mendengar ceritanya sedikit ya. Dan itu sangat tertarik, mengundang ketertarikan kami untuk mengundang di acara Podcast Tutur Mama. Dan siapakah beliau? Langsung saja di sebelah saya ada, pagi dia Mamalia ya bu ya? Iya. Ada Mamalia nih. Halo Mamalia, gimana kabarnya bu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Gimana nih perjalanan puasa? Sudah berapa hari ya ini? Tinggal sepekan lagi ya insya Allah. Iya, tinggal sepekan lagi ya. Nggak kerasa ya. Dengan berbagai banyak aktivitas yang harus kami jalani. Untuk selalu mendampingi ibu-ibu, hebat juga. Alhamdulillah nggak kerasa. Sebetulnya lagi kita sudah akan ditinggal sama puasa. Iya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Mamalia. Emang ini Mamalia aja ya? Iya. Monggo silahkan bisa memperkenalkan terlebih dahulu Mamalia ini siapa. Aslinya di mana gitu ke sahabat tutur mama, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Ari, perkenalkan. Saya Bidan Yulia, tapi biasa dipanggil Mamalia. Kebetulan saya sebagai ownernya The Mariam Holistic Care yang ada di Jalan Nagan Kidul, nomor 10, Patean Keraton Jogja. Jadi, saya seorang praktisi kebidanan ibu dan anak ya. Juga saya seorang daula atau pendamping ibu bersalin. Saya juga seorang terapis, tibu nabawi dan konselorasi. Jadi, itu salah satu kegiatan saya setiap harinya dan rutinitasnya yang pasti saya selalu banyak berdampingan dengan ibu-ibu dan anak. Oke, Masya Allah sekali ya. Berarti asli Jogja nih ya, Bu ya? Saya tidak asli Jogja. Iya, saya aslinya Semarang. Cuma saya berdomisi di Jogja karena bersama suami dan keluarga. Oke nih, ibu. Kita sebelum ngobrol-ngobrol lebih jauh nih ya. Apa namanya, menjadi seorang ibu yang memilih berprofesi juga. Apalagi ibu menjadi seorang bidan yang kita tahu sendiri ya, beliau menjadi seorang tenaga medis yang selalu dinantikan untuk para bunda, para mama yang akan mempersiapkan kehamilan maupun yang sudah akan menunggu buah hatinya gitu. Apa sih yang bisa melatar belakang seorang mama Lia untuk memilih menjadi seorang bidan? Aduh, kalau ini sebenarnya pilihan yang sulit ya. Terus terang waktu itu agak sedikit terpaksa. Oh iya. Jadi agak sedikit terpaksa. Dari bapak alam marhum waktu itu, beliau sepertinya tetap mempunyai pilihan untuk anak-anaknya. Jadi, aduh saya kalau ingat waktu itu kayaknya berat sekali ya. Tapi dengan berjalannya waktu, saya yakin sih pilihan bapak itu benar untuk saya. Dan saya nikmati, saya rasakan sampai saat ini bahwa memang mendampingi seorang ibu itu suatu hal yang sangat luar biasa bagi saya. Sehingga saya meyakini bahwa saat saya bisa mendampingi seorang ibu yang bisa untuk mendapatkan generasi-generasi yang hebat yang akan datang itu. Di samping saya akan mendapatkan suatu kebahagiaan, saya meyakini bahkan itu akan menjadikan suatu ibadah untuk kita. Jadi itulah yang melantar benaganginya, yang pasti itu bentuk kewajiban kita sebagai sesama. Bahwa kita harus memberikan ibu itu support. Karena ibu itu yang akan memunculkan kualitas manusia akhir hari. Itu saja. Masya Allah, biasa sekali ya. Nah, saya juga sempat baca-baca sedikit ya bu ya. Juga dapat dengar-dengar cerita nih dari para pasien-pasien ibu, dari para bunda-bunda yang sudah ditolong sama Mamalia ini. Katanya melakukan metode persalinan dengan pas Mariam ya. Persalinan akhir zaman Mariam gitu ya bu ya. Nah, itu apa sih? Apa bedanya gitu dengan metode-metode yang lainnya? Karena katanya itu efektif untuk terapi juga ya? Terapi trauma dari pas kami lahirkan seperti itu. Nah, itu gimana bu? Jadi, metode yang kami pakai. Jadi, kebetulan saya menjadi seorang bidan itu sudah kurang lebih mungkin menjelang 25 tahun ya. Ya Allah. Menjelang 25 tahun. Seusia ini bu, kameramennya. Oh gitu ya? Menjelang 25 tahun. Itu di dalam sepanjang masa itu saya melewati berbagai macam pembelajaran ya dalam hidup dan melewati berbagai macam metode-metode yang pernah saya pelajari. Kebetulan, Alhamdulillah saya itu selalu pengen tahu apa sih metode itu dan apa sih metode yang benar-benar itu dirasakan paling nyaman untuk ibu. Itu yang saya pengen cari. Karena seorang ibu bersalin itu kan fitrah ya. Harusnya ibu bersalin itu tidak sakit. Harusnya ibu bersalin itu nyaman. Dan harusnya ibu bersalin itu bahagia. Gak menangis-menangis. Gak teriak-teriak lah. Itu. Kenapa kok ibu bersalin itu tidak nyaman? Ada apakah itu? Saya mencari berbagai macam ilmu. Mulai dari hipno-bersting. Mulai dari terapi-terapi yang lain. Dan akhirnya saya ketemu sama beliau Ustadz Harismujahid Rahimahumullah ya. Beliau salah satu penemu dari PAZ atau pengobatan akhir zaman. Di situ salah satu keilmuan yang saya dapatkan adalah PAZ Mariam. Jadi pengobatan akhir zaman Mariam. Di situ yang mempelajari tentang gimana sih konsep ibu melahirkan itu bisa nyaman. Tenang ya. Kemudian normal, alami. Dan insya Allah tanpa ada drama. Sesuai dengan fitrahnya. Kan seperti itu. Kok kayaknya tertarik sekali saya waktu itu. Kurang lebih 4 tahun yang lalu. Akhirnya saya mulai belajar. Di situ dalam PAZ Mariam itu. Kita memperbaiki dari rangka tubuh. Dalam 3 titik poin perbaikan pertama yang saya akan jelaskan dalam keayat Mariam itu. Yang pertama kita memperbaiki input. Input itu berarti segala sesuatu yang masuk ke tubuh kita. Segala sesuatu yang masuk ke tubuh kita ya. Pertama secara jasmani. Secara jasmani adalah makanan ya. Oh ya maaf. Ini PAZ Mariam ini dimulai dari masa promil ya. Nggak cuma masa khamilan saja. Jadi sejak mulai dari masa promil. Program hamil. Jadi kita memperbaiki input. Segala sesuatu yang masuk ke tubuh kita. Secara jasmani. Dan secara rohani. Secara jasmani ya otomatis makanan. Kita makanan halal antohiban pasti ya. Halal antohiban pasti. Kemudian makanan-makanan yang baik. Makanan-makanan yang banyak disebutkan di Al-Quran. Saya yakin makanan-makanan yang disebutkan di Al-Quran. Itu luar biasa manfaatnya. Nggak mungkin tanpa maksud ya. Nah itu. Kemudian kita mempersiapkan input secara rohaninya. Nah. Buat korelasi ya. Input jasmani dan rohani. Nah itu juga penting sekali. Selama ini kan kita memperhatikan. Wah kita mau program hamil. Luis makanan yang paling baik apa sih. Pokoknya cuma makanan aja. Ya masuk ke mulut aja. Lagi kalau ngidang. Itu kan padahal kita butuh makanan rohaninya. Iya kan. Butuh penguatan itu. Nah itulah yang kita kuatkan. Kita punya Al-Quran. Al-Quran itu asifah. Pengobat dari segala sakit jasmani dan rohani. Udah deketi Al-Quran aja. Insya Allah Al-Quran kan menjadi syafaat untuk kita. Jadi rohaninya ya. Kita kuatkan. Dekatkan kita sama Allah. Ya. Apa yang Allah cintai kita lakukan. Nah agar kita kuat dalam hati masa program hamil. Masa kehamilan dan masa persalinan itu. Karena kita bukan apa-apa tanpa Allah. Kadang kita suka salah ya. Pada saat kita bermasalah. Itu kita mesti larinya pertama ke orang. Selama ini saya pun juga seperti itu. Pada saat saya bermasalah. Saya pertama larinya ke orang. Padahal sebenarnya pelarian kita utama itu. Dan kita berkeluh kesah pertama itu. Jangan di sosmed. Berkeluh kesah pertama ya ke Allah. Aduh kan semuanya ke Allah. Iya gak? Itu kesalahan kita pertama kali. Nah. Kemudian setelah kita kuatkan jasmani dan rohani. Kita mau perbaiki sistem. Ya. Sistem tubuh kita harus kita perbaiki. Sistem tubuh kita. Kita perhatikan. Manusia itu sistem utamanya. Ada di rangka tulang belakang. Oh ya benar ya. Pusat syaraf semua ya. Pusat syaraf semuanya itu ada rangka tulang belakang. Sedangkan manusia itu makhluk dinamis. Atau bergerak setiap saat ya. Iya betul. Rangka tulang belakang itu lentur. Kalau gak lentur kita gak bisa ruku. Gak bisa menari ya. Karena lentur dengan aktivitasnya sehari-hari. Posisi rangka tulang belakang bisa berubah tempat. Atau bisa jadi karena kita pernah trauma atau kecelakaan. Nah itu kan beda lagi. Dengan berubahnya tempat posisi rangka tulang belakang otomatis akan memperbaiki. Mempengaruhi sistem dari tubuh kita. Sistem tubuh kita kita perbaiki dengan gerakan pasmariam. Nanti ada terapi-terapinya. Gerakannya apa sih? Jadi seorang ibu mau hamil, mau melahirkan nyaman, sehat itu tidak instan. Pakai persiapan. Gak beda sama orang mau nanam padi ya. Nanam padi itu pakai persiapan bu. Step by step. Gak langsung angsel tancam. Dia hidup. Gak. Jadi semuanya persiapannya matang. Jadi harus dibersiapkan. Sembilan bulan itu Allah kasih waktu seorang wanitia hamil. Itu untuk bersiap. Berproses. Gak tiba-tiba langsung. Jadul. Iya. Nah itu persiapan. Dan kualitas manusia itu ditentukan dari sembilan bulan masa kehamilan. Kalau sembilan bulan masa kehamilan itu ibu nikmati dengan baik. Ibu lewati dengan tidak ada masalah. Insya Allah semuanya baik-baik saja. Iya betul. Nah itu kan. Kemudian setelah kita memperbaiki dari sistem. Kita memperbaiki dari output. Nah output berarti segala sesuatu yang masuk di tubuh kita. Selama kita hidup ada berapakah sampah-sampah yang masuk ke tubuh kita. Aduh penggemar gorengan ini bu. Nah itu. Sampahnya juga jasmani dan yang masuk ke rohaninya itu. Secara jasmaninya makanan-makanan yang gak bagus kita keluarkan. Biasanya saya untuk pengeluaran sampah-sampah itu menggunakan metode tibu nabawi yaitu bekam. Terapi bekam. Saya yakin terapi bekam beberapa tahun ini sudah sangat familiar ya di lingkungan kita. Itu salah satu terapi rosulwa yang mempunyai manfaat. Masya Allah sangat luar biasa. Salah satu mengeluarkan sel-sel darah yang memang sudah tidak bagus ya di tubuh kita. Harus diregenerasi. Kemudian kita juga harus memperbaiki apa sih kesalahan-kesalahan kita. Iya kan dikoreksi. Dikeluarkan ya. Hati kita harus bersih. Hati kita harus legowo. Ya kan legowo. Ikhlas dalam menghadapi setiap masalah. Karena yang namanya hidup itu pasti ada masalah ya. Pasti ada masalah. Kalau gimana sih kita menyiakapi setiap masalah itu. Kemudian yang pasti dalam membersihkan dan membetengi tubuh kita. Akan keteran-keteran yang ada. Biasanya saya menghancurkan ke klien-klien saya. Ayo rutinikan dengan dikir pagi petang. Itu kan sebagai benteng tubuh kita. Kemudian pegang Al-Quran. Yakinlah Al-Quran itu akan menjadi penolongnya. Jadi dalam metode persalinan saya. Saya menggunakan metode pasmaryam itu dengan gerakan senam pasmaryam ya. Oh ada senamnya juga. Ada, ada gerakan-gerakan. Jadi pasmaryam itu terapinya kayak senam bu. Kayak gerakan-gerakan aja. Bentuk terapinya. Nah kemudian saya menggunakan terapi Al-Quran juga. Terapi Al-Quran yaudah. Ibu, ayo kita cintai Al-Quran. Kita dekat Al-Quran. Kita dekat Al-Quran di dalam hidup kita. Insya Allah itu akan memberikan syafaat. Bahkan beberapa kalen saya Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Banyak sekali masalah-masalah kehamilan itu. Bisa diselesaikan dengan metode ini. Yang pasti pada saat kita berpegang pada Al-Quran dan sunnah. Insya Allah hidup kita tidak akan tersesat. Jadi kita kembali di istilahnya sekarang itu kita berada di akhir zaman. Di akhir zaman itu harus kita benar-benar menyiapkan yang terbaik. Gitu Pak jadi metodenya. Keren sih. Tadi ibu juga bilang bahwa persiapan kita manusia itu disiapkan dalam waktu 9 bulan itu. Saya juga sering banget mendengar cerita-cerita ibu yang pasca melahirkan itu malah nangis terus. Bawaannya sedih. Dan ternyata bayi itu saat dalam kandungan usia 3 bulan, 4 bulan itu sudah bisa merasakan emosional seorang ibu ya. Iya. Jadi apapun yang ibu rasakan pada saat masa kehamilan itu sudah dirasakan sama bayinya. Makanya ibu hamil itu harus happy. Ibu hamil itu harus bahagia. Tidak boleh melo-melo. Jadi kita harus benar-benar menikmati masa kehamilan itu dengan penuh kebahagiaan. Jadi itulah masalah-masalah yang terjadi pada anak-anak. Ya pada anak-anak itu yang selalu saya salahkan ya ibu sama bapaknya. Kalau anaknya bermasalah ayo bapak ibunya koreksi. Iya kan? Begitu. Jadi begitu Bu. Harus benar-benar dipersiapkan. Oke. Nah untuk mempersiapkan biar semuanya berjalan dengan baik seperti ini ya Bu ya. Itu berarti kan ada keterlibatan suami juga ya? Iya harus. Suami itu memegang saham terbesar loh ya. Masa memegang saham terbesar kok nanti gak ikut andil kan? Iya harus. Jadi suami tetap harus ikut andil. Makanya saya selalu bilang kalau ibu mau ikut kelas saya, ibu mau konsultasi sama saya bawa suaminya. Nah jadi suami itu tahu apa sih yang harus dilakukan pada saat menghadapi emosionalnya seorang ibu hamil. Nah itu penting banget Do. Ibu hamil itu emosionalnya sangat-sangat bermasalah. Stabil banget. Gak stabil. Gak stabil. Sangat-sangat bermasalah. Karena secara normalnya tubuh kita itu bekerja untuk diri kita sendiri. Pada saat kita mengalami masa kehamilan, tubuh kita harus bekerja untuk dua nyawa. Itu mesti akan muncul berbagai macam perasaan-perasaan tidak nyaman. Dan jelas di Al-Qur'an juga disebutkan ya wanita hamil itu wahnan ala wahmin. Sudah berat bertambah berat. Itu nyata Al-Qur'an itu sudah menyebutkan seperti itu. Dan kita gak memungkirinya bahwa memang berat ibu hamil itu. Makanya banyak sekali istilahnya rewet-rewet dari Allah untuk ibu hamil itu. Bahkan setiap doanya di aminkan malaikat apabila terjadi masalah sampai melahirkan kok tidak terselamatkan akan masuk surga. Ya karena itu bentuk kehormatannya ya untuk seorang wanita. Perjuangannya. Perjuangannya. Jadi marilah para bapak. Talon bapak juga ya bu ya. Para calon bapak harus mempersiapkan gak cuma titip aja investasi itu. Itu gak cuma titip aja itu. Jadi mulai dari kehamilan sampai persalinan sampai masa mengasih harus benar-benar mendamping nih. Nah itu. Oke. Nah bu kalau kita boleh tahu gak sih biasanya itu ibu-ibu atau mama yang akan mempersiapkan kehamilannya. Dan mungkin konsultasi dulu ya kalau ketemu sama Mama Lia ya. Iya. Dengan metode ini itu. Nah biasanya tuh mereka yang konsultasi itu tuh ada permasalahan apa sih dengan program kehamilannya kah? Atau waktu proses persalinan sebelumnya? Atau bagaimana? Memang ya pada saat kita mau mencari provider ya istilahnya itu. Bau berikhtiar mencari perantara ya untuk sebuah ikhtiar. Saya tuh kan bukan penentu ikhtiar. Cuma saya tuh perantara kan perantara. Nah jadi biasanya memang ada season kita harus bertemu. Kita berkonsultasi tentang kita disitu akan menggali setiap permasalahan yang ada. Misalnya dengan masalah program kehamilannya. Kok saya sudah menikah beberapa tahun saya belum dikasih keturunan itu kan. Saya medis cuma saya menerapkan metode lain juga dengan program hamil. Mungkin secara medis itu tidak ada sih dalam prosedur di medis ya. Tapi kok dengan terapi saya dengan kehendak Allah kok dikabulkan? Kan kan itu haknya Allah ya dengan izinnya. Jadi saya menggunakan terapi PAZ Mariam itu sama terapi tibu Nabawi disitu. Kemudian nanti kalau untuk proses persalinan. Misalnya kok proses persalinan sebelumnya ada riwayat-riwayat yang kurang baik. Misalnya persalinan terdahulunya dengan riwayat sesar. Terus sekarang saya ingin melahirkan normal bu gitu kan. Insya Allah bisa. Jadi seorang ibu yang dulu pernah melahirkan secara sesar. Itu masih punya kesempatan bu untuk melahirkan secara normal. Tapi ada tapi-nya. Harus dipersiapkan. Iya kan? Karena sekali lagi VBAC atau vaginal but after sesar. Berarti persalinan pervaginam setelah sebelumnya sesar itu. Termasuk kategori persalinan beresiko. Tapi bila dipersiapkan angka keberhasilannya bisa sampai 90%. Cuma harus dipersiapkan. Katakanlah kita punya dua kantong nih. Kalau orang sudah pernah sesar ya. Punya dua kantong. Yang satu kantong ini pernah sobek kemudian dijahit. Yang satu kantong ini ibu yang belum pernah melahirkan sesar. Nah kantong yang pernah sobek dan pernah dijahit itu bukan berarti tidak boleh dipakai. Masih bisa dipakai. Tapi harus dipersiapkan. Ya harus memenuhi prosedur-prosedurnya. Itu gimana? Karena lebih beresiko kan. Kalau bayinya bertambah besar yang ini pernah sobek dan ada jahitan takutnya jebrot. Insya Allah bila dipersiapkan semuanya baik-baik saja. Yang pasti dalam setiap ikhtiar kita jangan yakin sama profedernya. Jangan yakin sama saya. Yakin sama Allah dulu. Yang menciptakan ya. Iya yakin sama Allah dulu. Kalau saya bilang bisa. Aduh kayaknya saya mendalui Allah ya. Kok saya bilang bisa. Jadi mari mencoba dulu. Kita coba dulu. Semoga Allah akan memudahkan. Jadi sekali lagi tugas kita sebagai mahluk adalah berdoa bersama ikhtiar. Dan sukses itu adalah hak mutlaknya Allah. Jadi gak usah panik. Dalam setiap permasalahan. Kita adukan dulu sama Allah. Kemudian kita cari perantara untuk ikhtiar. Semoga kita selalu diberikan kemudahan. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Betul sekali. Tidak ada yang tidak mungkin. Kata manusia tidak mungkin. Kata Allah. Aku aja memungkinkan. Kalau kamu manusia itu mahlukku. Tapi kalau metode Mariam seperti itu. Itu usianya ada batas itu gak Bu? Atau memang selagi menerapkan. Apa namanya. Dengan metode-metode itu. Mau usia berapapun. Proses kehamilannya akan. Dan pelahirkan ya khususnya. Itu akan berjalan dengan baik juga. Jadi Bu. Persiapannya. Itu akan lebih baik sedini mungkin. Sedini mungkin. Mendadak dangdut. Mendadak dangdut. Itu bisa berhasil. Cuma itu bisa saya katakan. Becoh. Beruntung ya. Beruntung ya. Beruntung itu saya katakan. Beruntung. Jadi dengan persiapan yang lebih matang. Dengan persiapan yang lebih matang. Itu misalnya hasilnya lebih baik. Masa Bu. Kita loh mau menikah. Itu persiapannya katakanlah bisa satu tahun sebelumnya. Satu tahun sebelumnya. Semuanya dipersiapkan dengan baik. Kita loh yang mau. Mencetak generasi kita selanjutnya. Cuma sembilan bulan loh dikasih sama Allah. Persiapkan Bu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Nah itu. Jadi lebih baik dipersiapkannya sejak dini. Dari sejak program hamil. Tapi bila manat kok. Karena belum tahu. Karena mungkin kemarin masih males-males. Ayo segera bergerak. Segera bergerak. Karena dengan adanya gerakan maka ada perubahan. Seperti itu. Jadi kalau tidak ada insya Allah kata terlambat. Ayo segera. Kalau tahu langsung bergerak. Jangan sampai menyesal. Itu saja. Batasannya tidak ada. Pokoknya sedini mungkin harusnya. Tapi apa saja sih yang bisa kita siapkan. Terutama dengan metode Mariam itu. Persiapannya itu apa saja. Tadi ya. Mulai dari makanan. Seperti itu. Iya. Jadi yang kita persiapkan. Untuk kita bisa mengikuti meda ini. Pertama ya. Yang pasti. Karena ini ada mengikuti beberapa sesi ya. Luangkan waktu. Berarti harus benar-benar pikirannya fokus ya. Karena waktu itu yang orang kadang. Merasa. Aduh. Saya masih sibuk kok. Kapan kamu bisanya. Iya kan. Karena meluangkan waktu itu berat bu. Kita manusia selagi masih hidup itu. Tidak ada waktu luang. Iya kan. Sekarang metodenya gampang. Ibu gak bisa datang online. Eh gak bisa datang offline. Ibu bisa online. Oh bisa. Bisa ya. Bisa. Jadi semuanya itu praktis. Dan tergantung dari niat kita. Jadi niat yang kuat itu harus. Niat yang kuat. Persiapannya niat yang kuat. Kemudian luangkan waktu. Iya kan. Persiapkan fisiknya. Kemudian. Jalin. Istilahnya komunikasi yang baik. Dengan keluarga. Nah itu banyak banget bu. Itu banyak sekali. Terjadi kasus. Hamilnya jadi gak sehat. Sering nangis kayak gitu. Karena hubungannya. Dengan keluarga tuh gak sehat. Misal. Sama suami baik. Ternyata sama. Pertua. Iya. Itu banyak sekali bu. Iya. Jadi. Pada saat kita. Baru akan mendapatkan calon generasi. Baru akan mendapatkan generasi. Itu kan. Bukan cuma milik kita. Itu kan menjadi milik dua keluarga. Keluarga kita. Dan keluarga suami. Nah ya kan. Otomatis dua keluarga itu harus. Kita. Kondisikan dengan baik. Kita libatkan. Kita minta izin baik-baik. Saya hamil. Mohon restunya. Dan saya punya hak istilahnya. Saya harus gimana. Kan kadang seorang wanita tuh takut. Karena terlalu didoktrin sama pihak keluarga. Kamu itu gak bisa nanti melahirkan normal. Kamu seser saja. Seperti itu ada bu. Jadi sampe nangis-nangis. Aduh keluarga saya gak mendukung saya. Untuk melahirkan normal. Dan sekali lagi setiap wanita. Itu punya hak atas dirinya sendiri. Dia punya istilahnya. Hak secara hukum. Untuk menentikan saya. Mau melahirkan seperti apa. Asalkan itu tidak membahayakan dirinya. Itu kan orang lain cuma supporter-supporter. Bila mana. Kok memang di sekeliling kita. Kita tidak mendukung. Ibu harus bisa lebih bijak. Yang penting ibu minta restu aja. Ibu baik-baik penyikapinya. Tidak usah dipikir dengan berat hati. Jangan terlalu banyak. Membikin itu suatu masalah besar. Kita rilekan. Kita serahkan sama Allah. Kita berserah. Pada saat tangan kita tuh. Sudah gak bisa ngapa-ngapain bu. Aduh saya gak bisa mendamaikan keluarga saya. Untuk keluarga saya. Bisa mendukung proses persalinan saya. Saya minta tangan Allah sendirilah. Yang nanti biar bergerak. Begitu. Simple kan. Cuma kadang kita. Kalau sudah bergutat sama masalah. Aduh gak selesai-selesai. Overting yang terus. Allah saya yang akan menyelesaikan. Begitu juga anak kita. Anak kita di dalam perut ya bu. Anak kita di dalam perut. Dalam Lukman ayat 34. Bahwa apa yang ada di dalam perut itu rahasiaku. Rahasianya Allah murni ya. Itu mau laki-laki. Itu mau perempuan. Mau bentuknya seperti apa. Itu Allah yang punya rahasia. Cuma manusia kan sukanya ngintip-ngintip ya. Lewat USG. Nanti begitu tahu dokternya kasih komentar. Bu ini ada lilitan tali pusat. Ya tali pusatnya melilit. Atau bu ini bayinya sungsang. Bu ini bayinya maaf. Bahkan ada yang cacat gitu kan. Ibu gak usah galau. Bu itu intipan manusia. Jadi ibu selalu minta sama Allah. Selalu. Ya Allah. Apapun keadaannya. Saya minta tangan Allah selalu menjaga. Buah kehamilan saya ini dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Ya Allah menjaga. Kadang kan. Kondisi-kondisi itu. Bikin ibu galau. Karena dengan kondisi yang tidak baik. Otomatis akan berpikir lah. Dengan kegalauan itu. Malah akan memberat masalah. Bukan menyelesaikan masalah. Kayak itu. Begitu Pak Ari. Apalagi kalau emang metode Mariam kan kita. Itu diceritakan juga ya. Di dalam surat Mariam ya Bu ya. Iya. Bagaimana seorang Mariam yang hamil tanpa seorang suami. Dia harus melahirkan secara sendirian. Nah saya jadi penasaran ibu. Apakah kan kalau di surat. Kalau nggak salah itu 22 sampai 26 ya. Yang beliau menceritakan beliau itu. Melahirkan yang di bawah pohon kurma. Berpegangan bahan kurma. Dan beliau prosesnya ternyata berdiri kan. Iya. Saat malah ibu. Apakah kalau di Mariam itu nanti proses melahirkannya juga seperti itu. Jadi dalam persalinan pas Mariam. Kita memang lebih mengajurkan ibu untuk banyak bergerak. Intinya itu ya. Iya. Lebih banyak bergerak. Sebenarnya di WHO itu pun sendiri. WHO ya Badan Kesehatan Dunia. Itu ibu dalam masa bersalin. Itu diajarkan untuk banyak bergerak. Cuma tidak tiduran aja ibu. Benar. Ibu boleh berdiri. Ibu boleh jongkok. Ibu boleh nungung. Pokoknya senyaman ibu. Atau bahkan dengan posisi-posisi yang memang diakini itu akan mempermudah proses persalinan. Salah satu posisi yang sangat mempermudah proses persalinan adalah posisi yang sesuai dengan gravitasi bumi. Mempermudah gravitasi apa coba? Berdiri. Berdiri ya. Posisinya mempermudah gravitasi berdiri. Itu ada. Berarti di Al-Quran sendiri ya. Posisinya berdiri menggoyang mohon kurumah. Itu sesuai gravitasi. Pada saat posisi berdiri menggoyang mohon kurumah itu kepala itu secara gravitasi itu akan turunnya lebih enak. Coba kalau kita melawan gravitasi dengan posisi tidur. Kan lama ya. Melawan gravitasi loh tidur. Melawan hukum alam. Nanti pada saat kepala sudah benar-benar crowning namanya ya. Sudah benar-benar di mulut lahim baru ibunya boleh bertiduran. Jadi selama masa untuk menunggu sampai benar-benar pembukaannya itu sudah lengkap. Sampai 10 cm pembukaan sempurna. Ibu kita akan dampingi dengan bergerak. Dengan goyang mohon kurumah. Dengan berjalan. Dengan mungkin berstimbal. Mungkin kemarin yang belum lama ini lagi heboh kan persalinannya Nikita Wili ya. Coba Nikita Wili dia disitu mengatakan bahwa posisinya paling enak standing. Iya, iya, iya. Dia posisinya sering berdiri itu. Baru dia tiduran setelah memang benar-benar mau mengejam. Setiap lahir aja. Coba kan. Jadi seperti itu bu. Coba kadang kalau posisi berdiri itu kita sebagai provider kesehatan. Itu susah untuk memantau bu. Paham gak? Kenapa ibu? Nah kan ibunya berdiri. Saya posisinya. Oh ya. Iya kan? Paham. Paham. Jadi kalau saya dalam melakukan praktek kesehatan saya. Saya selalu memposisikan gini. Yang waras ngalah. Paham gak? Yang waras ngalah saya tuh loh. Yang waras saya yang sehat. Berarti saya yang ngalah. Ibunya itu kan yang sakit ya. Kalau yang ibunya harus mengikuti kenyamanan saya. Iya. Pasti yang ibunya. Memang sih kalau posisinya ibunya berbaring. Enak. Saya mau kontrol ibu. Enak. Kalau ibu posisinya jalan-jalan. Berdiri. Jongkok. Aduh gak enak banget kita kontrolnya. Jadi itu. Posisi yang paling yaman. Memang posisi bisa berdiri. Bisa jongkok. Dalam persalinan pasmaryam. Kita mengambil ibrah dalam persalinannya Bunda Maryam. Dalam surah Maryam ayat 26. Maka goyangkanlah pohon kurma itu. Sampai menggugurkan buahnya. Coba ibu bayangin. Gimana kalau orang menggoyangkan pohon kurma? Kurma itu kan pohonnya kayak gitu ya. Kuat. Gak surp. Batangnya juga. Iya. Jadi penuh harus dengan kekuatan. Dengan tenaga. Ternyata setelah diteliti. Gerakan goyang pohon kurma itu. Mempunyai efektivitas yang sangat luar biasa. Yaitu. Membukakan panggul. Kemudian. Mengeluarkan tulang ekor. Kemudian akan. Mengurangi rasa sakit yang pasti. Jadi dalam proses persalinan. Itu ada namanya kontraksi. Iya betul. Kontraksi itu yang sering dibikin ibunya takut. Stres. Iya. Waduh saya kalau kontraksi nanti gimana? Ibu gak usah takut dalam menghadapi kontraksi. Ibu berdamailah dengan tubuh ibu. Kontraksi itu akan menjadi nyaman. Bila ibu bisa mengalihkan ke hal yang lain. Nah ibu pada saat kontraksi. Ibu melakukan gerakan dengan goyang pohon kurma. Otomatis. Ibu akan mengalihkan rasa itu. Fokusnya pindah. Iya fokusnya pindah. Akhirnya gak terasa. Kontraksinya itu tetap jalan. Tapi kita gak kesakitan. Kita tetap tenang. Coba kan. Ibu lihat. Katakanlah pada kemarin yang persalinannya. Nikita Willy itu dia begitu tenang dalam menghadapi persalinannya. Tanpa ada teriakan. Tanpa ada kecemasan. Karena dipersiapkan dengan baik. Tubuh kita itu semuanya sudah Allah siapkan sedemikian rupa. Dengan teknologi yang canggih luar biasa. Bahwa wanita dikasih rahim. Dikasih kehamilan. Pasti Allah ciptakan jalan untuk lahirnya. Pasti itu sudah diciptakan. Gak mungkin Allah gak ciptakan jalan untuk lahirnya. Kalau gak diciptakan. Sejak dulu-dulu masih lahirnya lewat jendela semua. Lewannya ya sudah Allah ciptakan. Cuma kita tugasnya apa? Menyiapkan. Kita gak mau nyiapin. Ya jangan salah. Akhirnya dibikinkan jendela. Nah itu. Nah ini moms kita tuh banyak juga ya rekan-rekan saya. Yang kodarullah gini. Sudah menikah lama. Tetapi memang belum dipercaya sama Allah untuk diberikan buah hati. Seperti itu. Nah pasti itu kan ada beberapa faktor ya. Selain memang itu adalah urusan manusia dengan Allah ya. Nah itu biasanya apa sih yang mempengaruhi hal tersebut. Dari segi kesehatan. Maupun mungkin kalau mamalia ini ada dari segi ruhiahnya itu apakah ada pengaruhnya juga gitu. Mungkin bisa disampaikan disini. Baik. Jadi sekali lagi pada saat tubuh kita bermasalah. Itu mesti kita ada salah. Ada salah dalam diri kita. Ya itu kita koreksi. Salahnya kita dimana. Suami dan istri ya tentunya ya. Suami dan istri. Salahnya secara apa? Secara jaswani. Dan secara rohani. Secara jaswani kita salahnya apa? Itu bisa kita lihat ya. Ya mungkin secara medis tampak. Oh ternyata oligosperma. Oh ternyata PCOS. Nah PCOS itu sendiri terjadi karena apa? Nah berarti tubuh kita bermasalah kan? Nah itu. Kemudian tubuh kita kok bisa menjadi bermasalah kenapa? Kita cari. Ya kita cari. Kita koreksi. Ya Allah sekali lagi tidak pernah menciptakan manusia dalam keadaan tidak sempurna. Ya kan? Allah itu menciptakan manusia sebagai bentuk yang paling sempurna. Berarti apabila ada yang tidak pas atau apabila ada yang belum sempurna. Tugas kita berdoa. Sama ikhtiar. Mohon maaf apa-apa sih kesalahan kita. Ya. Kita istilahnya memberikan sesuatu yang memang Allah suka. Kayak kita merayu ya lagi mau minta permen sama orang tua kita. Kita kan mesti merayunya mati-matian. Aduh setiap hari ibu, ibu, ibu lainnya Allah, Allah, Allah. Terus aja. Luluh juga ya. Iya luluh juga Allah ya. Karena beberapa kejadian pernah ada yang kata dokter ini harus bayi tabung. Sudah kan tidak mungkin kan seperti itu. Tapi kok ya dengan izin Allah, dengan terapi yang katakanlah saya itu masih fakir ilmu. Kok ya diberikan kehamilan. Berarti kehamilan itu datang bukan dari saya, tapi dari Allah. Dari Allah yang sudah mengampuni kesalahan-kesalahan kita sebagai makhluknya dengan memperbaiki sakit yang ada di tubuh kita. Gitu. Jadi sekali lagi sakit itu datangnya dari Allah. Dan kita ikhtiarkan. Kita ikhtiarkan dan obatnya juga dari Allah. Nah gitu saja. Dan obat-obat yang terbaik, kalau saya kembali lagi ke Al-Quran. Al-Quran adalah asifat. Al-Quran itu asifat, pengobat dari segala macam jenis penyakit. Jasmani dan rohani. Sudah. Ruhiah mandiri rutinkan. Dikir pagi petang rutinkan. Itu saja. Oke nih Ibu. Kita semakin senang banget ngobrol sama Mama Mali. 25 tahun berkiprah menjadi seorang medis, terutama bidan bersalin ya Bu ya. Ada nggak sih cerita yang bikin Ibu itu benar-benar berkesan. Dan saya sangat bersyukur sekali dengan profesi yang sudah dijalani. Yang awalnya itu sempat menjadi beban. Ternyata setelah. Berarti seperempat abad ya Bu ya. Seperempat abad gitu. Jadi sepilan enam. Sembilan enam berarti berapa tahun ya? 25 tahun berapa? Kalau masuk tahun ini berarti dua enam. Eh dua enam ya? Oh dua enam kan? Oh dua enam. Oh dua enam malahan. Ya seperempat abad sudah ya. Nggak terasa. Jadi dulu itu namanya sekolah bidan itu. Kalau sekarang kan ada D3. Kalau dulu itu dari sekolah perawat. Namanya SPK ya. Habis itu sekolah bidan satu tahun. Kalau yang laki-laki biasanya nanti jadi mantri. Mantri kesehatan ya. Habis itu sudah jadi bidan. Bayangin. Saya jadi bidan pertama kali itu masih unyu-unyu sekali. Umur saya masih 18 tahun. Serius Bu? Nah iya kan. SPK itu setara dengan SMA. SPK itu setara dengan SMA. Habis itu sekolah satu tahun. Habis itu saya sudah harus terjun di masyarakat. Seusia belia itu ya? Saya harus istilahnya dimatengkan untuk menjadi seorang pendamping ibu. Yang mungkin saya lihat itu saya benar-benar kacau. Waktu itu saya masih ingat kacau sekali. Teman-teman saya itu masih pada kuliah. Kok saya harus bekerja? Saya itu kayak benar-benar malu. Saya benar-benar malu kok saya bekerja ya? Sampai saya waktu itu karena bapak saya juga tahu. Saya belum-belum terenyuh untuk itu. Sudah kalau mau kuliah, boleh sambil kuliah lagi. Saya sambil kuliah lagi waktu itu. Walaupun beda-beda disiplin imu. Jadi saya ngambil kuliah psikologi waktu itu. Saya sambil kuliah lagi. Jadi kalau saya kuliah lagi itu saya juga ganti kostum ya bentuknya. Itu saya bukan seorang bidan. Jadi tahunya ya saya masih anak-anak yang masih suka main. Saya nggak cerita juga kalau saya sudah bekerja. Karena saya malu. Itu jadi. Tapi dengan berjalannya waktu saya melihat. Kok unik sekali ya. Seorang ibu itu melewati masa kehamilan. Dengan berbagai macam masalah. Dengan berbagai macam keluhannya. Dengan kekuatannya yang super hebat sekali ini. Berarti ada sesuatu reward yang akan saya dapatkan disitu. Saya istilahnya kita tidak mengajar secara finansial ya. Tapi suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya. Pada saat bisa saya mendamingi ibu bersalin. Itu selesainya dengan tersenyum. Dengan suatu kepuasan gitu loh. Wah saya puas sekali mendapatkan persalinan itu. Kayaknya saya itu kayak plong gitu. Jadi inilah suatu kebahagiaan yang tidak terbayarkan. Pada saat ibu benar-benar tersenyum. Karena ibu bisa melewati masa-masa yang tadinya itu menakutkan. Tapi ternyata oh nggak loh. Saya melahirkan itu enak. Jadi ada yang seorang ibu. Kebetulan saya seorang dola. Sudah pernah dengar namanya dola. Belum. Dula. Jadi dola itu belum familiar mungkin di sekitar kita ya. Dula itu adalah seorang pendamping ibu bersalin. Bedanya apa dengan bidan? Dengan bidan. Jadi kalau dola itu beliau tidak harus berpendidikan seorang tenaga kesehatan. Tapi seorang dola itu ada pendidikan khususnya. Di sini dola itu cuma mendampingi secara fisik, pesikis, dan spiritual. Kalau bidan beliau bisa memeriksa kesehatan. Kalau dola tidak cuma mendampingi saja. Menguatkan. Jadi menguatkan seorang ibu itu gimana melewati masa kehamilan, persalinan, dan masa mengasihi itu benar-benar nyaman. Jadi kita pendampingnya. Sampai mengasihi juga ya? Sampai mengasihi. Karena mengasihi itu juga riskan sekali ya. Oh betul banget. Di awal-awal gitu ya. Riskan sekali. Masa mengasihi itu riskan dengan kecemasan ya. Karena psikologi sangat berpengaruh sekali dalam masa mengasihi. Jadi pada saat kebetulan saya sebagai seorang dola juga. Saya bisa mendampingi seorang ibu dengan riwayat tiga kali sesar. Jadi kalau dola itu saya tidak menolong persalinan ya mbak. Lebih keemosionalnya. Jadi saya seorang pendamping. Yang menolong persalinan tetap dokter. Tetap dokter. Saya cuma mendampingi. Bu, ibu harus bergerak seperti ini. Saya menguatkan spiritualnya. Ayo bu istighfar bu. Ayo bu kuatkan ruh yang mandirinya. Bu, ibu harus begini. Ibu harus begitu. Itu saya yang mendampingi sejak awal kehamilan. Jadi waktu itu ada seorang ibu. Yang benar-benar ingin mendapatkan persalinan normal. Setelah tiga kali melewati masa persalinan sesar. Itu kan di mana dokter sudah tidak membolehkan. Cuma Alhamdulillah ada dokter yang mau untuk mendampingi. Waktu itu beliau jauh-jauh dari Jakarta. Kebetulan beliau inginnya sama dokter yang ahwat. Kebetulan untuk relasi saya yang di Jogja itu dokternya Ihwan. Jadi yang ahwat belum ada yang support untuk VBAC. Akhirnya kebetulan ada di Semarang. Akhirnya beliau meluncur dari Jakarta ke Semarang. Saya dari Jogja ke Semarang. Itu untuk proses persalinan. Proses persalinan ya. Masya Allah. Dan ibu ini ya. Iya. Setelah di Semarang kurang lebihnya satu bulan. Jadi saya wira-wiri Semarang-Jogja. Semarang-Jogja itu saya dampingi terus. Pada hari H. Pada hari H itu kebetulan saya posisinya masih di Jogja. Saya posisinya di Jogja tengah malam. Itu ibu mengeluhkan ketubahnya pecah. Padahal setelahnya itu sudah di samping rumah sakit. Setelah hotelnya beliau itu. Bahkan itu di rumah sakit ibu dan anak Hermina Pandanaran. Jadi di Hermina Pandanaran sampingnya itu setelah di situ. Udah ibu ke UGD dulu. Saya bersiap. Padahal saya di Jogja itu posisinya sedang ada bersalin. Bayangin saya udah kerodin. Itu tahun berapa lho? Itu ada jerantal belum itu? Sudah. Sudah. Ini belum begitu lama. Itu yang benar-benar saya harus pontang-panting. Kebetulan yang ada di Jogja itu juga adalah yang memang jauh-jauh dari satu itu dari Cilacap dan satu itu dari Purwokerto. Beliau juga mau ikhtiar VBAC. Itu gimana ya ibu itu membagi waktunya? Semuanya mintanya ke saya. Saya aduh Masya Allah. Saya sudah berserah. Saya diam sama Allah. Saya gak tahu Allah saya harus gimana. Saya sampai nangis waktu itu. Saya gak tahu saya harus apa yang saya lakukan saat ini. Pokoknya saya ikuti aja Allah yang akan arahkan jalan saya. Jadi saya mengalir aja saya WA ibunya. Saya WA ibunya satu-satu. Alhamdulillah gak ketukar WA-nya. Terus ibunya bu, ibu tetap tenang. Ibu ke UGD ya. Nanti saya sambil tak persiapkan. Terus ibunya datang ke UGD Hermina Pandanaran. Ternyata ketubanya memang sudah pecah. Tapi belum ada pembukaan. Oh ibunya panik lagi ya. Sudah pecah tapi belum ada pembukaan. Iya belum ada pembukaan. Terus yaudah ibu tenang. Nanti saya telepon sama dokternya. Kebetulan saya waktu itu berpartner dengan dokter Prima. SPOG. Kemudian saya matur juga sama dokter Prima. Saya juga lagi ada masing di Jogja. Saya yakin kok nanti Allah akan tatakan waktu yang terbaik. Alhamdulillah malam itu yang di Jogja selesai. Jam? Kurang lebih menjelang pagi. Saya menjelang pagi. Akhirnya saya habis itu langsung saya lari ke Semarang. Itu belum ada pembukaan yang di Semarang itu. Sudah pecah ya? Sudah pecah. Saya cuma ibu pokoknya kuatin aja. Belai Al-Quran setiap saat. Jadi dalam perjalanan masih tetap membimbing. Membimbing lewat online itu. Makanya saya selalu ibu sebisa mungkin ibu fokuskan ke Al-Quran. Sebisa mungkin ibu bisa menghafal Al-Quran lebih baik lagi. Akhirnya saya berangkat ke Semarang pagi itu. Dokter Prima WA saya. Alhamdulillah ini sudah ada pembukaan tiga. Padahal ini saya sudah bersiap untuk melakukan sesar. Kemungkinan terburuknya. Kemungkinan terburuknya. Kan ini kayaknya sudah antara sekat ini dekat. Red flag. Jadi aduh ibunya sudah. Ibu pokoknya ibu tenang. Ibu relax saja. Ibu tenang saya bilang gitu. Ibu tenang. Ibu relax saja. Saya sebentar lagi. Ini sudah dalam perjalanan saya datang. Terus dokter Prima juga. Ya semoga lah ini ada keajaiban sambil kita persiapan operasi. Benar saya perjalanan itu sampai Semarang. Pas itu pembukaan sempurna. Masya Allah. Saya itu. Saya merinding ya bu. Berhenti itu. Saya tidak bisa berkata-kata. Ini indah sekali yang Allah berikan untuk ibu yang memang berjuang. Dengan sekuat tenaganya. Dengan meminta petunjuk dari Allah. Dengan pendampingan Al-Quran yang tidak pernah terlepas. Jadi begitu saya sampai Semarang sudah lengkap itu. Bahkan saya bayi lahir itu saya belum sempat masuk ke kamar. Sudah lahir. Sudah lahir. Alhamdulillah. Jadi saya masuk ke kamar itu bayi-bayi baru saja. Ya Allah. Allahu Akbar. Berarti Allah itu benar-benar menciptakan manusia itu dalam keadaan sempurna. Tanpa sedikitpun kekurangan. Pada saat ada kekurangan. Berarti tugas kita doa dan ikhtiarnya dikuatkan. Ya pertama kali sesar. Karena pertama kali sesar. Yang kedua dokter mesti ambil yang paling aman normal. Yang paling aman ya. Normalnya dokter mengatakan dulu sesar lagi aja. Ibunya mau ikhtiar normal lagi dokter ya. Yang ketiga alhamdulillah dengan izin Allah. Dengan kekuatan dan keyakinannya. Bahwa Allah itu sungguh luar biasa. Bisa normal. Itu yang membuat saya meneguhkan. Bahwa saya sekarang bertekad. Membantu memperjambikan seorang wanita itu. Untuk mendapatkan persalinan normal. Sesuai dengan fitrahnya. Itulah yang membuat kekuatan debut dalam karir saya. Saya akan selalu berjuang. Gimana sih caranya. Ibu itu bisa melahirkan dengan normal. Tanpa ada trauma. Tanpa ada keluhan. Tanpa ada tangisan. Dan selalu tersenyum. Di sela-sela menahan kontraksi. Tanda bahagianya. Seorang wanita itu kan pertama. Pada saat kita ada yang melamar. Terus yang kedua. Pada saat ada garis merah dua. Betul. Terus berikutnya lagi. Pada saat ada rasa tendangan-tendangan. Di dalam perut. Kemudian pada saat ada kontraksi. Kontraksi itu kan berbahagia. Bahwa ini yang ada di dalam perut. Akan bersiap lahir. Makanya kasih kontraksi. Kalau ibu gak dikasih tanda kontraksi. Tiba-tiba ibu lagi ke pasar. Berrojol. Ada yang kemarin itu. Ibu melahirkan di dalam bis. Jakarta Bogor. Itu melahirkan di dalam bis. Masa Allah. Ya itu. Fitrahnya mau lahirkan seperti itu. Jadi. Enak aja. Pada saat memang bosisi itu bayi. Parkirnya sudah benar. Jadi bayi itu di dalam benar ya. Bayi itu di dalam perut. Itu parkir. Parkirnya harus benar. Makanya di dalam pasmaryam itu. Juga kita mengupayakan agar bayi itu. Parkirnya benar. Ya kalau parkir benar. Otomatis kan keluar ya enak. Coba kalau kita motor aja parkirnya gak benar. Keluar ya natap kanan. Natap sini. Benjut-benjut sana kepalanya kan. Tapi kalau parkirnya benar. Ibu entah mau di pasar. Entah mau di kamar-mari. Ya lahir enak aja. Selamat semuanya. Selamat semuanya. Itu. Itu. Itu tidak instan. Persiapan ya. Harus dipersiapkan. Harus diperjuangkan. Dan yakin. Persiapan dan perjuangannya ibu-ibu itu ada nilai ibadahnya. Apalagi saya pernah mendengar ya bu ya. Kalau dalam proses melahirkan itu bukan hanya seorang ibu yang berjuang. Tapi juga anak. Kalau kita bisa mempersiapkan dengan baik. Anak pun juga lahirnya gak cuman bahagia ya. Tapi makasih loh ma ada dimudahin. Iya. Iya memang benar mbak Ari. Jadi bayi itu gak diem dalam proses persalinannya itu. Jadi dalam proses persalinan itu bayi bergerak. Allah menciptakan jalannya. Ibu menyiapkan jalannya. Ya. Kayak kita punya gang. Itu sudah dibikin. Gang sejak zaman dulu ada gang. Karena kita mau kedatangan tamu. Berarti kan kita nyiapin gangnya itu. Yang ini ada barang disini ada barang disini kita bersih-bersihin. Agar tamu yang mau lewat enak. Begitu juga bayi. Jalannya udah diciptain nih sama Allah. Ibunya siapin. Enak bayi itu keluar. Jadi ibu gak perlu ngedenya. Gak perlu bu. Bayi itu bergerak. Ibu cuma dengan. Tarikan nafas. Dengan senyuman. Ibu tenang. Relax. Bayi bergerak. Enak. Ya. Jadi. Saya punya pengalaman waktu itu. Saya masih sekolah. Saya masih ingat sekali. Dan itu juga. Menginspirasi saya waktu itu. Bahwa proses persalinan itu sebenarnya gak perlu mengejan-mengejan. Cuma karena waktu itu tuh. Saya tuh masih belum manu ya. Belum sadar bahwa saya tuh harus jadi seorang bidan. Masih belum. Ya. Belum terbuka. Jadi. Karena namanya siswa. Itu kan harus benar-benar. Kita jaga itu full. Ya. Sama mbak bidanya yang jaga itu. Ibu itu diawasi. Waktu itu saya ingat di saat itu. Jadi. Beliau itu ibu hamilnya kena malaria. Kena sakit malaria. Hamil besar. Posisinya gak sadar. Posisinya gak sadar. Kena malaria-nya itu. Iya. Jadi posisinya memang gak sadar. Sudah kritis ibunya itu. Oh. Iya. Malaria emang kan panas turun juga kan. Jadi posisinya sudah kritis. Terus. Saya kan memonitor terus. Ibunya itu kayak cuma. Ah. Gitu kan. Kayak gelisah gitu. Terus saya pegang ibunya. Terus abis itu kayak merintah. Ah. Gitu kan. Kayak mengerang gitu. Terus kok. Bayi itu keluar. Masya Allah. Berarti setelah saya telah sekarang. Berarti orang gak mengerjain bisa keluar bayi ya. Iya kan. Itu benar itu. Kok bisa keluar ya. Itu bu. Jadi sebenarnya kita gak perlu mengerjain kuat-kuat. Itu mungkin pernah dengar juga persalinannya Bida Novel yang persalinan tiup-tiup ya. Itu bisa. Tapi itu gak instan bu. Itu harus dipersiapkan. Semuanya harus dipersiapkan dari awal ya. Gak tiba-tiba ibu-ibu tiup-tiup sedang jalannya aja buntet. Iya betul. Gangnya ada seprawut itu. Mau maksa anaknya keluar kan. Seperti itu. Jadi persalinan itu simpel. Gak beda jauh sama orang BAB. Karena kalau BAB itu kan setiap hari. Dan kalau sembelit berarti ada yang salah. Ininya gitu kan ya. Setiap hari jadi tekniknya kita tahu. Nah kalau bersalin itu kan minimal satu tahun sekali. Jadi kita tekniknya kadang-kadang lupa-lupa lah. Gitu. Dan kalau memang dari awal program hamil sampai hamil. Bahkan melahirkan itu bahagia selalu. Otomatis nanti saat membersamai anak dalam tubuh kembangnya juga akan baik ya bu. Iya. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menjadi saksi dari Allah. Sampai nih. Ini kayaknya menarik lagi nih. Jadi ceritanya gini. Ada seorang klien datang ke saya. Beliau itu menikah sudah enam tahun kalau gak salah. Enam tahun. Sudah ikhtiarinya kemana-mana. Kalau beliau cerita. Itu katanya sudah tepung gelang. Tahu tepung gelang. Sudah muter ya. Gak selesai. Katanya gak muter aja belum dikasih sama Allah. Saya ingat. Itu namanya Bu Fitri. Dari Sedayu. Jadi beliau pertama saya ceritakan metode saya seperti ini. Kayaknya juga masih ragu-ragu lah beliunya. Iya. Ini bener gak sih ini metodenya sama Walia ini. Gak kayak gitu. Terus saya ya monggo Bu. Saya metode saya seperti itu gitu kan. Akhirnya Ibu mau mencoba monggo. Enggak ya monggo. Karena saya cuma perantara kan disitu. Akhirnya datang ke berikutnya Bu. Datang pertama itu belum jadi. Masih mempertimbangkan. Iya mempertimbangkan. Akhirnya datang ke hari berikutnya Mbak Ari. Datang sama suaminya. Akhirnya oke mau. Terapi kurang lebihnya. Belum ada tiga bulan kok. WS saya. Bu saya tuh telat head gitu kan. Iya Bu telat. Jadi yang enam tahun ya. Iya terus. Coba deh Ibu test pack gitu. Iya sudah saya test pack. Saya beli test pack dari paling murah sampai paling mahal. Ini bener gak sih Bu katanya gitu. Untuk memvalid data yang valid ya. Ini bener gak sih Bu. Saya ini beli dari harga dua ribuan. Saya geli. Saya masih ingat itu. Terus habis itu. Iya Bu Alhamdulillah Masya Allah luar biasa Bu. Ini aku kasih kabar baik untuk Ibu. Saya sampai berebes waktu itu juga kan. Terus habis itu. Ya udah Bu sekarang dijaga. Ibu. Ibu datang kembali ke saya. Nanti saya akan bantu untuk. Istilahnya. Terapi ke program kehamilannya. Berarti ke kehamilannya. Kemarin kan program-kehamil. Terus akhirnya beliau datang. Setiap season kelas saya. Beliau selalu datang sama suaminya. Waduh senengnya. Luar biasa ya Allah. Mendampingnya selalu ya. Iya suaminya tuh mendampingnya selalu. Akhirnya sampai pada waktunya. Melahirkan juga sama saya. Jadi itu paket lengkap. Dari program hamil. Hamil. Melahirkan sama saya. Masya Allah. Jadi paket lengkap banget. Saya Alhamdulillah diberikan kesempatan sama Allah. Menjadi saksi. Dalam sebuah ihtiyar ya. Perjalanan dari program hamil. Hamil. Melahirkan dan masa mengasi. Sampai sekarang Alhamdulillah. Masih selalu menjadi. Keluarga. Untuk saling bersalir. Silaturahmi. Walaupun piacat. Kayaknya ini deh. Banyak sekali ya. Para ibu bunda yang. Apa isinya. Terbantu ya. Bu ya. Dengan metode ini. Dan rata-rata mamalia. Alhamdulillah. Dengan izin Allah tentunya. Semoga. Ini. Bisa menjadi. Apa ya. Istilahnya bagi saya. Bekal saya untuk berpulang. Iya anak. Saya masih punya PR. Karena saya masih sedikit sekali. Bekalnya untuk saya pulang. Nah ini. Semoga profesi ini. Menjadilah dan. Bagi saya. Untuk saya mempunyai bekal. Untuk saya. Pada waktunya saya harus berpulang. Itu saja. Iya. Benar. Makanya ya. Katakanlah hari-hari saya. Gak pernah ada waktu libur. Mungkin anak-anak saya protes. Stain B25 jam juga ya ibu ya. Iya. Anak-anak saya protes. Ya beginilah kehidupannya. Ayo kita nikmati bersama. Semoga. Banyak ibu-ibu yang banyak terbantu. Dari ini semua. Dan yang pasti sekali lagi. Pada saat kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudahan-kemudahan itu pasti akan. Banyak kita dapatkan. Gitu banget. Oke. Kita. Bentar lagi deh. Ibu hari ini abis dari sini ada acara kemana lagi ibu. Kita hari ini gak ada acara sih. Kebetulan saya mau ajak. Mau ajak. Saya tuh. Orang-orang hebat yang selalu ada di sekitar saya. Saya udah terharu ya. Untuk bukan bersama bareng. Karena gini ibu. Selain. Saya merasa kayak. Emang Allah tuh udah menakdirkan kita untuk ngobrol bareng ya. Karena gini. Sepanjang saya itu berkomunikasi dengan narasumber-narasumber. Ya Alhamdulillah lah. Ada yang dari Sarjitop. Psikolog gitu. Sampai sekarang tuh susah bu. Menentukan jadwalnya. Tapi sama ibu itu kok. Ibu. Saya padahal baru hubungin Senin ya. Kalau gak salah itu kan. Sebenarnya memang dari Pak Yudi kan. Kok langsung bisa gitu. Yang pasti daun gugurannya kan sudah ada yang. Allah yang ngatur ya. Begitu juga sama kita. Pasti tuh. Semuanya sudah dituliskan. Kapan kita akan bertemu Mbak Ari. Kapan kita akan ngobrol-ngobrol Mbak Ari. Ya Alhamdulillah. Dan kebetulan memang kok. Ya Dilala saya pas gak ada jadwal ya. Ya karena. Saya harus stand by 24 jam. Kalau ini kok tadi kok Dilala ada bersalinan. Mungkin juga cancel. Oke. Tapi. Mams boleh tau gak sih. Tentu profesi ini itu. Kita mau gak mau kan harus stand by setiap saat. Untuk menolong ibu. Untuk menolong kemasyarakat gitu kan. Tapi di sisi lain ibu juga. Berperan menjadi seorang istri. Dan juga ibu. Nah itu bagaimana. Mengatur waktu itu. Dan mungkin kadang. Tadi juga disebutkan ya. Kadang anak-anak proses. Itu bagaimana yang menjelaskan. Ke anak-anak. Betul-betul Mari. Itu tantangan ya. Untuk. Menjalani peran ganda. Yang saya katakan peran ganda. Saya pun sendiri. Sebagai seorang ibu. Dan seorang suami. Terus terang. Saya tidak ada pembantu. Saya tidak ada pembantu sendiri. Dan suami saya itu agak. Agak ribet orangnya. Dalam hal makan. Jadi beliau itu selalu mengatakan. Bahwa satu kali dalam sehari itu. Paling tidak saya harus merasakan masakan rumah. Harus ada yang masakan sendiri. Iya. Harus masakan rumah. Karena kebetulan beliau juga. Wira swasta ya. Kerjanya tidak bekerja. Di kantor. Jadi mesti. Makan di luar kan. Makanannya itu-itu saja. Jadi mewaktukan saya sekali. Harus ada masakan dari rumah ya. Sudah kewajiban saya. Pagi hari saya harus masak. Dan anak-anak. Kebetulan itu juga iya. Waktu dulu. Sebelum. Online ya. Itu kan. Pagi harus berangkat sekolah. Itu kebetulan anak-anak juga. Tidak mau pakai catering sekolah. Kok ya. Semuanya itu. Mintanya ada menu dari rumah. Kermak ya. Yang dia bisa request. Setiap saat. Nah itu tadi. Jadi anak saya itu. Agak-agak berbeda mungkin. Bisa makan apa saja. Kecuali dengan terpaksa. Saya kayaknya sudah letoy banget. Atau saya misalnya. Pas sudah gak sempat banget. Mereka memang cukup memaklumi. Tapi pada saat saya. Kok bisa memposisikan. Mereka selalu bilang. Harus. Ada masakan dari mama. Dan saya. Saya cermati ya. Saya. Saya dalami sendiri. Ternyata. Masakan itu. Bisa. Menjadi. Suatu. Penghujung. Penambat rindu ya. Oh betul. Ada tiga hal. Dan salah satunya itu. Dalam masakan seorang ibu. Yang akan membuat anak itu. Rindu dan ingin selalu pulang ke rumah. Itulah. Iya. Oh ya bener juga ya. Ini coba. Anak-anak saya nanti sudah besar. Mungkin jangan rindu. Dengan masakan saya. Kalau saya tidak pernah. Memasakan. Waduh. Dia mau rindu sama siapa. Nah itu kebetulan. Tidak ada pembantunya. Karena anak-anak saya sudah besar. Semuanya kita berbagi kerja semuanya. Berbarengan. Pagi kita masak. Saya siapkan untuk makan. Ya sudah. Nanti. Saya. Akan. Beraktifitas. Setelah semuanya selesai. Memang kalau. Cucian laundry. Yang lainnya. Cuma semuanya. Kebersihan semuanya. Harus ikut semuanya. Anak saya laki-laki dua. Jembur baju juga mau. Ya kan. Sabu juga mau. Walaupun mungkin pertama-tama. Saya harus pakai. Intonasi yang. Karena. Namanya anak kan. Harus. Ada pasang surutnya. Kadang mau dengan legowo. Kadang ada yang harus. Dia itu loh. Cepat dah. Itu. Jadi ya. Seperti itu. Saya nikmati. Semuanya. Walaupun mungkin ya. Berat ya. Banyak yang harus dikorbankan kadang. Banyak yang harus dikorbankan. Yang sering. Menjadi korban itu. Pada saat. Anak-anak. Punya jadwal. Pingin liburan. Bersama-sama. Pingin liburan bersama-sama. Aku paling gak seneng mama. Kalau misalnya. Aku mau liburan. Di tengah-tengah mama itu ada. Pasien yang harus. Harus dilayani. Itu. Nah itu. Sekali lagi. Setiap perjuangan. Pasti ada yang. Harus dikorbankan. Itu kan. Dan itu. Kita yang harus istilahnya. Maaf ya. Mengkondisikan itu dengan baik-baik. Pada saat kita. Kok memang benar-benar free. Ya. Benar-benar free. Untuk keluarga. Pada saat kita tidak bisa ya. Kayak bisa saya. Seperti Bang Toyet. Ya kan. Ya. Memang gak bisa. Seperti itu. Jadi. Ada waktu yang memang. Benar-benar full. Saya harus liburan nih. Berapa hari. Ayo kita liburan. Gitu kan. Yang benar-benar liburan. Saya harus. Meritasi dengan waktu dan keluarga. Iya. Karena tetap keluarga itu. Tetap utama ya. Gitu. Jadi begitu mbak. Oke. Mungkin ini sesi terakhir ya. Mama Ria ya. Ada gak. Pesan. Atau ya. Tutur kata. Karena kita tutur mama nih ya. Untuk para bunda-bunda. Bat mama. Yang insya Allah mungkin. Sedang program hamil. Yang. Dalam proses kehamilan. Atau ya mungkin akan. Bulan syawal nanti akan menikah. Iya ya. Awal itu. Banyak mantan. Iya loh. Ini banyak mantan. Awal itu. Jadi. Sekali lagi. Ini bukan pesan sih sebenarnya. Cuma pengingat. Oke. Ya sama ya. Pesan sama pengingat itu sama. Untuk semuanya. Seorang wanita. Calon ibu pasti ya. Insya Allah. Calon ibu. Bahwa. Wanita itu adalah. Makhluk yang diciptakan. Paling sempurna sama Allah. Gak usah pernah ragu. Lagi sama omnya. Ya. Apapun. Keadaan kita. Pada saat kita. Selalu dekat sama Allah. Semuanya akan. Terkondisikan dengan baik. Apapun keadaan kita. Dekati Allah. Allah. Allah dan Allah. Semuanya. Akan. Baik-baik saja. Itu saja. Jadi pesan saya. Allah saja. Saya jadi ingat coach di Whatsapp nya ibu. Yang Allah dulu. Allah lagi Allah terus. Itu. Karena itu penyelesaian. Gak ada yang bisa menyelesaikan. Kecuali Allah. Itu saja. Jangan ragu itu. Dan pasti. Kita akan menikmati hidup ini. Dengan. Penuh kebahagiaan. Itu saja. Masya Allah. Senang sekali saya. Mama Lina. Membeluk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk tutur nama. Yang sudah. Membitar waktu saya. Yang luar biasa sekali. Untuk saling ngobrol. Doakan kami. Biar kami bisa lebih berkembang. Lebih baik lagi. Menjadi tempat yang. Menginspirasi perempuan. Menjadi tempat yang bisa. Menjadi curahan hati. Cerita ibu-ibu. Di luar sana. Karena memang. Gini ya. Untuk menjadi ibu bahagia. Itu sebenarnya simpel. Asalkan kita tahu ilmunya. Betul. Dan mau belajar. Iya. Betul. Simpel kok. Asal tahu ilmunya. Dan mau belajar. Dan mau bertanya. Iya. Jangan kita. Merasa dalam. Zona. Nyaman terus. Nyaman terus. Itu. Enak kok sekarang. Kita mengikuti alurnya. Itu ya. Baik. Terima kasih banyak. Bapak Malia. Udah jauh. Insya Allah nanti. Kalau kita kantornya udah pindah. Nanti lebih deket lah. Kita bisa main-main lah ya. Kesana. Wah. Terbuka sekali. Demar yang family care. Yang ada di Keraton. Kebetulan saya berpraktek. Di Demar yang family care. Keraton. Jalan agar. Gintur nomor 10. Dan di Alisa. Klinik Pratama. Rumah Sehat Alisa. Yang ada di Bantul. Jadi. Saya bertraktek disitu. Nanti bisa ketemu ya. Konsultasi. Ya mungkin. Bapak Mama Mama gitu. Baik. Terima kasih banyak. Mbak Malia sekali lagi. Dan sampai jumpa di acara podcast seterusnya selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.